Terima kasih telah menonton 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 ...untuk menarik diri dari Demokrat. Ya, kata kecewa tidak juga. Semuanya ada batasnya dan semuanya ada nilai plus dan minusnya. Pada saatnya, waktu saya jadi Gubernur pada saat itu, mungkin Pak Subeyi, Ketua Partai Demokrat Pusat dan beliau juga pendiri partai, saya butuh dukungan beliau untuk kepentingan daerah, penting masyarakat Pusat Jabi dalam melaksanakan dan mewujudkan program Jabi Emas pada saat itu, ya, saya harus dekat dengan beliau, Pak Subeyi, sehingga kita bisa bagaimana pada saat itu mewujudkan bendara, kemudian sampai juga pelabuhan Ujung Jabu, dan terakhir saya bisa membangun getal aras dan banyak hal-hal lain mungkin, dan tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Itu sudah saatnya, pada saat itu, apa yang bisa saya buat 5 tahun, saya jadi Gubernur. Artinya menjadi P.E. Rabu nanti setelah kemungkinan besar, mungkin duduk di Senayan, karena kan bisa punya peran, ya? Ya, bisa salah satu. Sebenarnya kuncinya Gubernur. Gubernur sangat menentukan untuk bagaimana memperjuangkan Ujung Jabu. Kalau kita kan dari Senayan kan hanya paling ingat, rapat, andai kata, ditakdirkan Tuhan jadi, rapat dengan Menteri Perhubungan, ini kan sudah mulai nih, pelabuhan itu, apa sebab tersendat, apa persoalannya, mungkin paling paling hanya itu, mendorongnya, dari sisi itu. Tapi, dari Gubernur Kepala Daerah, seperti sekarang Pak Gubernurnya Pak Perori, harus dia betul bekerja keras untuk meyakinkan kembali Peminta Pusat untuk melanjutkan program itu. Dan saya dengar kabar, tahun ini memang sudah direncanakan itu. Mudah-mudahan, itu yang kita harapkan, supaya Jambi ini bisa berkembang dengan baik. Bang, abu melihat Jambi, tiga tahun setelah masa jabatan abu, bagaimana abu? Ya, memang kita ikut prihatin dengan terjadinya kasus yang menimpa pimpinan kita. Dan itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan si ACB. Itu mungkin sudah takdir Allah. Tapi kalau dikatakan, dari sisi pembangun-pembangun, ya pasti ada pengaruhnya. Tapi, seberapa besar, ya belum ada penelitian. Saya tidak begitu, karena saya sudah ada posisi di luar. Memang hambatan-hambatannya kelihatannya harus ada. Ya, bagaimana mau fokus, ya mikirkan pembangunan untuk Provinsi Jambi, kalau kita dihebohkan dengan kegiatan-kegiatan yang menimpa kita akhir-akhir ini. Tapi ini memang, kita doakan, ya proses itu kalau misalnya masih ada dua tahun terakhir, Pak Perori. Dan kita dukung dan kita doakan beliau fokus menyesuaikan janji politik beliau pada saat sosial-sasinya di gubernur. Saya yakin kalau beliau kerja keras dan memang fokus, memikirkannya itu nanti bisa terwujud. Apakah misalnya 100% tapi minimal ya ada geraknya lah. Itu kondisinya saya lihat kenyataan di lapangan seperti itu. Untuk lebih itu mungkin perlu lakukan penelitian dan mungkin dari pihak pakar bisa sampai sejumana mungkin capaian visi-visi yang sudah ditetapkan oleh, direncanakan oleh Gubernur Dapak Guru, Pak Zomizola dan Pak Perori. Ini sekarang bola panasnya di tangan Pak Perori untuk melanjutkan program ini. Ada diminta saran oleh Pak Gubernur yang sekarang, Pak Perori? Ya, saya belum pernah ngobrol secara itu setelah beliau jadi gubernur, belum pernah. Tapi ketemu dalam acara-acara, ya kita biasa-biasa saja. Saya juga bangga dan betul-betul merasa tersanjung juga beliau bagaimanapun. Beliau mantan wakil saya dulu. Kita lima tahun bersama menjadi gubernur dan peran beliau cukup besar membantu saya. Apa yang saya buat itu tidak lepas dari peran beliau sebab wakil gubernur mendorong kegiatan-kegiatan itu. Satu paket pada saat itu. Nah, sekarang bola itu di tangan beliau. Tentunya saya juga bertanggung jawab, ikut membantu dan mungkin ngasih masukan mungkin. Sehingga saya harapkan keberhasilan beliau juga tidak terpaksa keberhasilan saya sebagai mantan gubernur pada saat beliau jadi wakil gubernur. Ada beberapa kan samisake program memang, kemudian ujung gabung. Ada niat untuk melanjutkan program-program ini? Saya belum sampai berpikir ke situ. Saya fokus dulu di DPRN. Atau hanya tes kiswara wakil DPRN? Tak, mungkin kalau yang wartawan menilai silahkan aja. Tapi saya tidak memikirkan itu. Tapi saya mengharapkan agar apa yang saya lakukan sekarang untuk sosialasi kelepangan, ya mudah-mudahan ada mananya lah bagi kepentingan partai dan kepentingan daerah nanti kelepangan. Itu yang kita harapkan. Tapi sejumlah pengamat banyak menyampaikan Hasan Basri Agus tidak ada lawan di 2021. Bagaimana Pak? Ya itu kan bisa aja kalau pengamat menilai posisi sekarang. Tapi kita juga mengharapkan jangan terfokus kepada seseorang. Adik-adik kita, tokoh-tokoh kita, kepala daerah yang ada. Mungkin tokoh-tokoh lain yang pantas ya. Kenapa tidak kita menghasilkan kesempatan pada saatnya nanti itu. Yang jelasnya semakin banyak calon yang pantas itu semakin maju satu daerah. Kalau hanya terfokus kepada seseorang, saya pikir itu tidak baik untuk kepentingan. Kelansungan berpolitikan kita di Provinsi Jambi, termasuk pembinaan kadir terhadap adik-adik kita. Nah, tokoh-tokoh adik-adik masih-masing muda ada bupati yang dua priode, ada wali kota yang dua priode, mungkin ada jabatan-jabatan lain yang mungkin di Muspida yang mungkin dimungkinkan untuk itu. Saya pikir ya bisa, bisa. Nanti kita lihat saatnya lah. Artinya masih white and sheet? Wah jelas, kita lihat lah teman-teman. Kalau ada yang muda-muda, kenapa yang tua-tua maju? Atau yang tua dengan yang muda? Dikapalkan, dipasangkan gitu. Ada yang itu jadi Ketua Kolkar, Pak? Saya pikir, saya cukup di Ketua Dewan Pertiba, kan? Ya, di Manggolkar. Saya sudah pernah jadi Ketua juga, kan? Jadi, saya mungkin nyaman di Dewan Pertiba, Banggolkar. Dia ngasih masukan kepada Ketua saja. Biarlah adik-adik kita yang kita dorong. Kade muda yang masih potensial yang bisa membela nama Golkar ke depan. Artinya mengambil posisi yang dituakan saja? Ya, dituakan saja. Jadi, Ketua Kolkar belum ada niat. Kemudian, Gubernur Jambi pun belum ada niat. Tapi bukan belum ada niat, masih white and sheet, Bang, ya? Ya, kita lihat. Sekarang, kita fokus saja mendukung dan mendorong Bapak Gubernur kita sekarang. Agar beliau dua tahun ini sukses memimpin Jambi. Waktu tinggal dua tahun ini. Ada kerja keras juga. Terima kasih, Bang Hasan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses, sehat selalu. Sama-sama. Saya juga mendoakan agar beliau semakin mengudara. Dan jika mungkin bukan hanya sekedar media sosial bisa dikembangkan. Amin. Kalian-kalihan masih mudah-mudahan semua teruskan kembangkan. Mudah-mudahan bisa terus membangun. Amin. Semoga sukses, bayan, Bang. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.